Oke, sekarang aku udah dibuatnya Prabu, tadaaa! Ini ada sepatu aku, guys, yang di-custom udah dipajang disini. Nah, sekarang kita sama Ci Lisa. Berarti Ci Lisa itu owner di Prabu. Oke, sekarang aku mau nanya sejarahnya awalnya bikin Prabu, Ci? Karena gue susah banget nyari sepatu, terutama sepatu kulit. Gue beli dimana-mana, kaki gue sakit. Jadi akhirnya bikin sepatu sendiri. Gila bikin sendiri, ternyata. Tapi emang jual sendiri tadinya? Belum dijual? Betul, tadinya bikin iseng-iseng terus lama-lama. Asik juga nih mulai brand. Nah udahlah, kita mulai banyak brand sih. Sebenernya ini brand kedua gue, actually. Pas awal, belajar-belajar dulu lah bikin brandnya. Brand pertamanya apa, Ci? Brand pertamanya, FTO. Sampai sekarang sih masih ada, tapi banyakan di Dapp Store. Dan ya beda model lah, gitu. Oke, oke. So, jadi Prabu ini udah berapa tahun, Ci? Prabu sekarang tahun ke-3. Tahun ke-3 nih? Tadi udah mantep banget lah. Aduh, thank you. Terus, coba untuk Prabu itu berarti sepatunya lebih kayak gimana, Ci? Prabu sebenernya koleksinya kita kan range-nya tuh dari ujung ke ujung ya. Kita ada sepatu kerja, terus belakangan kita juga mulai fokus sama sneaker nih. Taman nih, ini keren banget nih sneakernya nih. Jadi kita yang penting sih sepatu kulit sih. Karena kita memang suka banget sama kulit. Dan kebetulan sekarang ini kan kalo di Indonesia tuh banyak kan udah mulai pake kulit. Iya. Terus pake piu, nah kita mau balikin nih, mengkulitkan kembali orang-orang Indonesia. Ini berarti kulit asli? Benar, kulit asli. Kulit asli. Oke, terus tapi berarti Prabu selain kulit, tetep ada sepatunya? Yang selain kulitnya? Semuanya pasti ada unsur kulitnya. Semuanya pasti ada unsur kulitnya. Jadi misalnya kalo mau kankas, mau mesh nih. Misalnya, coba gue ambil satu ya. Oke. Nah ini kalo bisa kayak gini. Mix berarti? Mix, tapi tetep gue pake kulit. Dan gue gak bakal pake kulit palsu sih. Jadi always real. Dan tetep siluetnya tuh pasti apa ya, kayak klasik kayak elegan gitu-gitu ya? Betul, betul. Yang pasti sih proporsional sih buat di kaki. Dan gak bakal sakit sih dipakainya. Oke, oke. So, ini banyaknya tuh buat cowok sih? Iya, kita ada ceweknya juga sih. Tapi di ujung-ujung sana tuh. Ada ceweknya juga di sini buat cewek dan cowok? Hmm. Tapi koleksinya memang belum terlalu banyak. Tapi gue mau kembangin lagi sih buat ceweknya. Oke, oke. So buat Prabu, ini berarti pertama kali di GSD? Betul. Soalnya kemarin keburu pandemi, baru ada lagi offline. Oh iya, bener-bener. Oke, buat Prabu, Kedepannya harapannya ada gak sih harapan yang belum tercapai atau cita-cita yang belum tercapai gitu? Banyak banget sih, benernya sih. Banyak banget. Kita mau sih sebenernya semua orang di Indonesia bisa ngenal Prabu sebagai brand B2C. Yang fokusnya emang sepatu kulit gitu. Dan kita mau dari yang muda kayak sampai yang berumur semuanya bisa pakai Prabu sih. Oke. Sepaling gitu aja sih. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you ini udah dipajang dengan sangat cantik guys. The best. Paling cepat. Sukses terus buat Prabu. Saya terus buat Cici. Thank you. Thank you. Bye.